Intro Sahabat keceh, dari babak final Swiss Open 2022 Indonesia sukses membawa pulang 2 gelar yakni dari Tunggal Putra dan Ganda Putra Congratulations untuk Tunggal Putra unggulan 4, Jonathan Christie yang meraih gelar juara Yonex Swiss Open 2022 usai mengalahkan wakil India Pranoy HS 2112-2118 dengan durasi selama 48 menit Ya, Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie mengungkapkan rahasia keberhasilannya sukses menjadi juara Swiss Open 2022 Pembulu tangkis kelahiran 24 tahun itu mengatakan ia banyak belajar dari kesalahan kompatriotnya Anthony Sinesuka Ginting yang kalah dari Pranoy di semifinal Swiss Open 2022 Sebagai mana diketahui, Jojo, sapaan akrab Jonathan sukses menumpas perlawanan Pranoy ia menuntaskan dendam Anthony Ginting yang gagal ke final Jojo sendiri tampil gemilang sejak awal pertandingan di St. Jacobsel Swiss yang berlangsung pada Minggu 27 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat ia bermain sabar dan menunggu mementum untuk menyerang dan hasilnya game pertama bisa ia amankan dengan mudah di angka 2112 memasuki game kedua pemain ranking 8 dunia itu mendapatkan perlawanan sengit dari Pranoy HS namun berkat serangan memantikan lewat jumping smashnya ia kembali merebut kemenangan dengan skor 2118 menang 2 game langsung, Jojo mengungkapkan bahwa dirinya belajar dari kesalahan yang dibuat Ginting ketika di semifinal Pranoy bisa menang 1921, 2119 dan 1821 atas Anthony Ginting karena itu prai emas Asian Games 2018 itu memilih untuk lebih sabar dan memainkan bola-bola panjang lebih dulu strategi ini terbukti efektif membuat Pranoy kewalahan selain Jonathan, ganda putra unggulan 4 Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga sukses membawa gelar Swiss Open 2022 usai mengalahkan unggulan 8 dari Malaysia Gal Seve dan Nur Izuddin 2118-2119 iya, jelas gelar Swiss Open 2022 baik bagi Jonathan Christie maupun Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto adalah gelar yang spesial mengingat selama ini mereka cukup lama tak naik podium dan meraih gelar juara bagi Jonathan Christie hasil ini sangat berarti buat dia bukan hanya gelar juaranya tapi juga ke prosesnya saya bisa main di sini dan All England kemarin saja sudah sebuah anugerah luar biasa setelah saya positif COVID-19 di Jerman ini pasti campur tangan Tuhan apalagi saya sudah tidak juara 2,5 tahun sementara itu bagi Fajar Rian kemenangan ini jelas spesial mengingat belakangan prestasi junior-junior mereka yang dipasangan Leo Daniel kemudian Pramudia Yeremia juga Bagas Fikri menunjukkan peringkatan yang luar biasa di turnamen-turnamen besar dunia Fajar Rian sukses bangkit dan bekerja keras hingga mampu membawa pulang gelar juara Swiss Open 2022 intinya kita selalu bersyukur apapun keadaannya jika lagi di bawah kita harus tahu bagaimana caranya untuk bangkit semoga di turnamen berikutnya bisa jauh lebih baik kata Fajar Alfian iya yang pasti tidak mau berpikir jauh step by step saja setelah juara di sini pun statusnya bukan juara lagi jadi harus tetap bekerja keras kata Rian Ardianto sementara itu tiga gelar lainnya diraih oleh tiga negara berbeda di Ganda Putri pasangan Gabriela Stoeva dan Stefani Stoeva dari Bulgaria sukses mengalahkan wakil Jerman Linda Eveler dan Isabel O'Hau 2114-2112 kemudian Pusarla Venkata Sindu menjadi juara di sektor Tunggal Putri setelah mengalahkan wakil Thailand unggulan 4 2116-218 dan di sektor Ganda Putra unggulan 8 Mark Lampus dan Isabella O'Hau dari Jerman berhasil meraih gelar juara usai menyingkirkan wakil Malaysia unggulan 6 Gau Sun Huat dan Lai Sefon Jemi 1221-2118 dan 2117 di sektor di sektor di sektor di sektor Terima kasih.